Intro Hmm, kenapa sih susah banget keluar dari rang badak? So, welcome back with me pepaw dan kali ini akan kita bahas Mobile Legends baru saja melakukan update season Dan para pemain yang sudah menyentuh tier, legend hingga mythic harus kembali ke tier epic nih Nah, karena para pemain dari segala tier akan berkumpul di epic Hal ini akan menjadikan sulit banget buat keluar dari rang badak yang satu ini Gue bakal jelasin nih kenapa susah banget keluar dari rang badak yang satu ini Poin yang pertama, perbedaan meta hero pada fase draft pick Kalau kalian bermain di mythic, hero seperti Xavier dan Valentina menjadi prioritas pick para player Tapi hal ini berbeda nih dengan rang badak yang satu ini Hero seperti Hanabi, Zilong, dan Alucard entah mengapa sangat disukailah para pemain di tier yang satu ini Nah, dengan perbedaan meta ini, para pemain yang biasa bermain di mythic pun harus menyesuaikan diri dengan draft yang ada di tier badak yang satu ini Poin yang kedua, banyak banget yang gak mau jadi roamer Bermain di rang badak ini, banyak sekali pemain yang ingin menjadi core seperti jungler, gold laner, ataupun mid laner Roll roamer seakan-akan gak diperlukan di tier badak yang satu ini Bahkan ketika mereka terpaksa untuk menjadi roamer, mereka akan menciptakan meta baru Seperti Zilong roamer ataupun hero-hero match yang dipaksakan untuk menjadi roamer Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu map awareness Pasti kalian sering banget dong baca chat di in-game, tank mana sih? Digeng terus gue nih Sebenernya gak sepenuhnya salah roamer, lebih ke para pemainnya buta map aja Nah, para pemain ini bahkan gak sadar kalau misalkan sedang terjadi war dan tetap cuek buat pustu rep Lanjut ke poin yang keempat, tempatnya orang-orang buat nge-troll Trolling game bukan hal yang baru di tier badak ini Biasanya mereka nge-troll karena mereka mau ngisi salah satu role tapi gak diberikan oleh timnya Nah, alhasil mereka akan mengganggu para pemain lainnya Seperti merusuh hero jungle ketika farming, ataupun seenggaknya bunuh diri lah ya Dan poin yang terakhir, para core hanya fokus ke item damage Core yang gue maksud disini adalah hero-hero yang memiliki skill burst damage seperti match, march man, ataupun assassin Hero-hero tersebut seakan gak peduli dengan damage ataupun combo dari lawan Dan item defense seperti Athena, Brute Force, seakan-akan item yang haram banget nih buat dipake di tier badak ini Nah, dari kelima poin yang tadi gue sebutin Ada gak yang pernah ngalamin salah satu poin aja ketika kalian lagi ada di tier badak satu ini? Tulis dong pendapat kalian kalau komentar karena kita akan ketemu di video selanjutnya Gue Peppal, bye bye